Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, Alhamdulillah di hari yang cerah ini kita bersama-sama akan belajar tentang ekosistem. InsyaAllah anak-anak dengan belajar ekosistem ini nanti akan bertambah wawasanya tentang kekuasaan Allah yang sudah menciptakan alam semesta ini untuk kebutuhan manusia. Supaya kita tambah bersyukur dan tambah solih. Anak-anak semua, sebelumnya silakan anak-anak membaca bacaan yang ada di buku tematik, tema 5, sub tema 1. Di sana ada bacaan ekosistem, silakan dibaca. Anak kita akan mencari informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut dan juga akan mengetahui tentang ekosistem. Anak-anak semua, yuk kita cari informasi yang penting dalam bacaan di atas. Yang pertama, istilah ekosistem berasal dari kata oikos yang berarti rumah sendiri dan sistema yang berarti terdiri atas bagian-bagian yang utuh atau saling mempengaruhi. Jadi ekosistem adalah sistem yang dibentuk di suatu daerah dan terjadi hubungan timbal balik antara komponen atau benda hidup atau disebut biotik dan komponen benda tak hidup. Komponen atau benda tak hidup itu atau biotik itu contohnya adalah hewan, tumbuhan, manusia. Dan komponen yang benda tak hidup itu adalah seperti sinar matahari, udara, air. Nah itu disebut komponen abiotik. Nah ekosistem tersusun satu, individu, populasi, dan komunitas. Ini individu sendiri, komunitas beragam. Kemudian yang ketiga adalah komunitas. Kita cari informasi selanjutnya. Nah individu, individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seikor kambing, seikor burung, sebuah pohon cemara. Nah tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Kemudian komponen yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tanaman teratai, dan populasi lumut. Kemudian yang ketiga ada komunitas. Nah anak-anak semua, kemudian jenis ekosistem. Allah sudah menciptakan alam ini dengan berbagai ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti sawah, perkebunan, dan bendungan. Jadi langsung dibuat oleh manusia. Nah kita cari pengertiannya satu per satu. Ekosistem air, itu ada ekosistem air laut atau air asin. Nah ada apa saja di sana komponennya adalah ada air, ikan, terumbu karang, rumput laut, sinar matahari, binatang laut. Nah mereka saling berinteraksi. Kemudian yang ekosistem darat itu yang pertama adalah hutan. Ada apa saja di hutan? Ada pohon, ada rumput, ada hewan, ada air, dan sinar matahari. Nah mereka saling berinteraksi satu sama lain sehingga akan mendapatkan kehidupan yang sebaik-baiknya. Kemudian ekosistem darat yang kedua adalah padang rumput. Ada apa saja komponennya? Ada rumput, hewan kecil, hewan pemakan rumput, dan sinar matahari. Kemudian yang ketiga ada padang pasir. Allah menciptakan padang pasir di sana. Ada hewan unta, ada ular. Kemudian tanamannya apa? Ada kurma, ada kaktus, ada akasia. Ada juga pasir sebagai lingkungan abiotik. Komponen abiotiknya adalah pasir, udara, atau angin, dan sinar matahari. Kemudian ada juga tundra. Suatu area di mana pertumbuhan pohon terhambat. Dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Karena itu disebut daerah tanpa pohon. Nah di sana ada apa saja? Ada lumut. Kemudian ada hewan yang berbulu tebal dan berdarah panas. Dan juga komponen yang lain adalah air. Kemudian ada juga taiga. Taiga itu apa? Daerah yang mempunyai musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas. Nah di sana terdapat hutan yang tersusun atas satu spesies. Seperti pinus, konifer, semak, dan tumbuhan basah. Yang sedikit sekali. Hewannya ada beruang hitam. Ada serigala. Ada burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Anak-anak yang terakhir adalah ekosistem buatan. Kalau tadi di atas itu adalah murni ciptaan Allah. Kemudian yang ekosistem buatan ini memang ciptaan Allah tapi ada campur tangan dari usaha atau ikhtiar manusia. Ekosistem buatan ini merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti sawah, perkebunan, dan bendungan. Nah silahkan anak-anak kita lestarikan ekosistem yang sudah disediakan Allah untuk kita. Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita dan kita juga bertambah beriman kepada Allah. Dan jangan lupa memeliharanya, jangan merusaknya. Seperti membuang sampah di tempatnya. Ketika menebang pohon juga kita harus segera menanam kembali atau reboisasi. Demikian anak-anak semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.